Di berbagai penelitian menunjukkan bahwa memiliki hewan peliharaan berdampak besar terhadap kesehatan mental seseorang Ya walaupun tidak semua hewan peliharaan sih, tapi dengan memiliki hewan peliharaan kita bisa menurunkan stres Ya walaupun terkadang juga tambah stres Walaupun demikian bagi kalian yang merasa kesepian sendirian nolab gak punya temen with Memiliki hewan peliharaan bisa menjadi solusi rasa kesepian kalian Contohnya saja memelihara kucing dan anjing Hewan ini memang selalu menjadi pilihan semua orang Selain karena lucu, kucing dan anjing juga memiliki kesetiaan kepada pemiliknya Bahkan bisa lebih setia dari pacar kalian Nah bicara tentang kesetiaan Dia akan merangkum beberapa kisah hewan yang paling setia kepada manusia Namun sebelum lanjut, jangan lupa putar dulu intronya Terima kasih telah menonton! Kisah pertama datang dari anjing yang diberi nama Jedi Jadi, Jedi si anjing labrador hitam bisa dikatakan salah satu bukti nyata Bahwa seekor anjing pun mengenal kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup Jadi jangan lagi kalian samakan anjing dengan manusia yang tidak memiliki hati Kasian si anjing padahal salah satu hewan yang paling setia dan memiliki kasih sayang terhadap pemiliknya yang luar biasa Lanjut Jadi, setiap malam Jedi memastikan agar anak majikannya yang bernama Luke tetap bernyawa Luke sendiri menderita penyakit diabetes tipe 1 sejak umur 2 tahun Kondisi ini memungkinkan level gula darah Luke rawan anjlok Jika tidak diketahui dan tidak ditangani dengan benar Luke bisa saja mengalami kejang-kejang, koma, ataupun meninggal saat tidur Walaupun orang tua Luke selalu mengawasinya, namun tetap saja kematian selalu mengintai anaknya Jadi, Jedi selalu tidur di dekat Luke setiap malamnya Dia selalu yang pertama menyadari setiap kondisi Luke memburuk Setelah mengetahui kondisi Luke memburuk, barulah si Jedi membangunkan sang ibu untuk memberikan pertolongan pertama Ketika sudah diberi pertolongan pertama oleh sang ibunda Jedi langsung meringkuk sambil memeluk WhatsApp yang berumur 10 tahun tersebut dan berusaha menanakannya Jadi, Jedi hampir setiap malamnya selalu terjaga untuk mengawasi dan memastikan si Luke tetap baik-baik saja Sumpah saya juga merinding Dindim adalah nama seekor penguin yang menempuh 8.000 km tiap tahun Hanya untuk menemui sang penolongnya Dilansir dari Bud Panda Sejak tahun 2011, penguin South American Magdalenex bernama Dindim ini rutin mengunjungi manusia yang sudah menyelamatkan nyawanya Seseorang yang bernama Baca sendiri ya, gue udah puluhan kali tapi gak bisa coba bacanya Jadi, sebut saja Pak De Souza yang kebetulan berprofesi sebagai nelayan Yang kala itu menyelamatkan Dindim yang hampir mati karena terjebak dalam genangan minyak di pantai Selama 11 bulan, Pak De Souza merawat Dindim hingga sembuh Karena undang-undang Brazil melarang seseorang untuk memelihara satwa liar seperti Dindim Pak De Souza harus melepaskan hewan imut itu ke laut lepas Namun, yang bikin terharu adalah rupanya si Dindim tak pernah melupakan jasa Pak De Souza Setiap tahun Dindim menyeberang lautan sejauh 8.000 km Jarak tersebut tentunya sangatlah sangat jauh untuk seekor hewan mungil seperti pingwin Dan hal itu dilakukannya setiap tahun Uniknya, setiap bertemu Dindim selalu minta dipeluk, dicium, dan dimandikan Serta meminta makan kepada Pak De Souza Yang ketiga yaitu kisah Hachiko menunggu tuanya selama 9 tahun Kisah ini memang cukup terkenal di seluruh dunia Dan setiap orang yang mendengar kisah ini selalu dibuat haru Hachiko adalah anjing peliharaan dari Hidesaburo Ueno Seorang dosen di Universitas Tokyo Setiap hari, Hachiko selalu menanti Ueno pulang di stasiun di Shibuya Kebiasaan tersebut sudah menjadi rutinitas Hachiko selama setahun Namun, suatu hari pada tahun 1925 Ueno sang majikan mengalami pendarahan otak dan meninggal dunia Meski majikan telah meninggal dunia Hachiko tetap setia menunggu di tempat yang sama setiap hari Selama 9 tahun Walaupun selama 9 tahun sang majikan tak menemuinya Hachiko tetaplah menunggu dan tidak lupa dengan majikannya Akhirnya, genap usia 9 tahun Hachiko menyusul buanya Kisah ini sangat terkenal dan menjadi pembicaraan di seluruh Jepang Setelah diangkat oleh harian Asahi Shimbun Tokyo Kehidupan Hachiko dan Ueno bahkan sudah diadaptasi ke dalam film layar lebar Untuk link filmnya, cek di... Ya di internet lah, bahasa di deskripsi anjir Yang keempat yaitu kisah Kristian si Raja Hutan Singa bernama Kristian awalnya diadopsi oleh John Randall Dan Anthony Edsborg Pada tahun 1969 Sepasang saudara kakak beradik itu merawat Kristian yang masih bayi layaknya hewan peliharaan biasa Namun ketika Kristian dewasa, kedua bersaudara tersebut tak sanggup lagi memelihara Kristian Selain karena ukurannya yang terlalu besar untuk seekor hewan peliharaan Kristian juga dianggap berbahaya Dan menjadi ancaman oleh masyarakat sekitar Karena bagaimanapun Kristian tetaplah hewan buas Mereka pun tak memiliki pilihan lain selain melepaskan Kristian ke alam liar di Afrika Lalu pada tahun 1971 John dan Eds kembali ke Afrika untuk menemui Kristian Namun mereka diberitahu oleh pengawas lingkungan di sana Bahwa Kristian kini telah menjadi Raja Hutan yang menguasai kawanan bisinga di sana Dan yang membuat John dan Eds bersedih adalah Adanya kemungkinan bahwa Kristian sudah tidak lagi mengingat mereka Namun mereka tetap berusaha mencari Kristian Bahkan upaya pencarian tersebut diabadikan ke dalam film dokumenter Yang berjudul The Lion of World End Setelah berjam-jam melakukan pencarian Akhirnya Kristian ditemukan Namun yang mengharukan adalah Setelah sesaat melihat John dan Eds Kristian langsung loncat dan memeluk mereka dengan manja Seperti saat masih kecil Ternyata Kristian selama ini tidak melupakan jasa John dan Eds Dan walaupun hampir 3 tahun dilepas di alam liar Ia tidak lupa dengan wajah keduanya Yang kelima yaitu Poco Shibuaya Poco atau Poco adalah nama dari seekor buaya yang nyaris tewas ketika diselamatkan oleh Chito Seorang pria asal Costa Rica Chito membawa pulang reptil buas itu dan merawatnya sampai sembuh Setelah sembuh Chito lalu membawanya ke alam liar untuk dilepaskan kembali Namun cara membawa buaya tersebut cukup unik Yaitu Chito menggendong si Poco hingga ke tepi sungai Namun sesampainya di alam liar Poco tak mau ditinggal oleh si Chito dan terus mengikutinya sampai ke rumah Chito Setelah mendapatkan izin khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup Akhirnya mereka bisa hidup berdampingan Chito merawat buaya itu dengan penuh kasih sayang Namun sayang Poco harus pergi lebih dulu di usia 50 tahun Pemakaman Poco dihadiri oleh ratusan turis dan pecinta alam di seluruh dunia Oke lah itu tadi kisah-kisah hewan yang memiliki kesetiaan luar biasa kepada manusia Walaupun hewan tersebut dikenal buas dan dianggap najis Tetapi memiliki rasa kasih sayang dan kesetiaan kepada manusia yang telah berjasa kepadanya Dan sudah seharusnya kita sebagai sesama makhluk Tuhan harus saling menjaga dan menyayangi satu sama lain Sebenarnya masih banyak kisah lainnya Jika kalian tertarik dengan kisah seperti ini silahkan pantengin terus channel ini Karena akan memberikan konten yang informatif edukatif dan tentunya menarik untuk dibahas Terima kasih dan tetap semangat